Ketika Long Chen menunjukkan bulan jahat lunas, dan api hitam mengalir di bulan jahat, senjata jahat misterius ini mekar dengan paksaan yang membuat Wan Dao ketakutan. Orang ini seharusnya berada dalam situasi yang sama denganku. Begitu dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia pasti tidak akan bisa bertahan, jadi dia langsung menunjukkan senjatanya. Begitu pertempuran dimulai, dia harus bertarung dengan cepat. Si Ye Yue, apa kamu sudah siap? Soundtrack Long Chen Shen. Tabrakan terus-menerus tadi sebenarnya adalah semacam godaan. Baik Long Chen dan Long Zai Ye berharap untuk saling membunuh tanpa mengungkapkan kartu hol mereka. Namun, setelah uji coba terus-menerus, mereka semua tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh yang tangguh, dan mereka tidak perlu menahan apapun jika ingin mengalahkan lawan. Kekuatan Long Chen tidak bisa bertahan lama, jadi dia selalu memiliki reservasi, dan lawan langsung menunjukkan senjatanya, yang juga menunjukkan bahwa kekuatannya lebih dari sekadar kekerasan, tetapi tidak cukup lama, dan pemenangnya harus ditentukan secepat mungkin. Apakah itu Long Zai Ye atau Long Chen? Mereka tidak memiliki energi tersisa untuk menguji satu sama lain. Demikian pula, pada level mereka, tidak perlu menguji lagi. Alasan mengapa Long Chen berkomunikasi dengan Long Gu Si Ye adalah karena Long Chen melihat bahwa tombak di tangan Long Zai Ye adalah senjata dewa yang menakutkan, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Long Chen perlu mengandalkan kekuatan Dragon Bone Si Ye untuk melakukannya. Jika seorang master bergerak, dia tidak boleh ceroboh sama sekali. Kalau tidak, jika dia melewatkan satu gerakan, dia akan kehilangan segalanya. Jangan khawatir, berikan aku tombak kecil itu. Dragon Bone Si Ye terkekeh, menghadapi lawan yang kuat, itu juga menjadi bergerak. Pada Long Chen berteriak rendah, tiba-tiba langit berbintang bergetar, delapan bintang beredar, dan bintang-bintang di lunas bulan jahat berkedip, dan dia memotongnya seperti sungai bintang di langit, dan langsung pergi ke Long Zai Ye. Saat Long Chen menembak, Night Demon Lens di tangan Long Zai Ye bergetar, dan sayap dewa di punggungnya tiba-tiba terbuka, dan kecemerlangan dewa tak berujung mengalir ke Night Demon Lens. Malam gelap menghancurkan kekosongan. Bulan jahat mengguncang langit. Long Zai Ye dan Long Chen berhenti minum pada saat yang sama, tombak penahan langit dan pedang yang menebas langit menghancurkan kehampaan, seperti prajurit gila para dewa yang bertabrakan bersama. Ledakan Ketika dua prajurit dewa bertabrakan, seluruh dunia langsung terdistorsi, Rune yang kacau meledak, dan di tengah ledakan, empat bayangan pedang dan empat bayangan tombak ditembakkan ke segala arah dengan medan perang sebagai intinya. Dengan ledakan pukulan yang menghancurkan dunia ini, energi pedang dan bayangan tombak terpantul pada saat yang sama, menembus langit, dengan suara dewa yang bergemuruh, dan bahkan dengan udara kematian yang tak ada habisnya. Sangat sial. Seru Jiang Yue, dan bayangan pisau terpotong lurus di sisi keluarga Jiang. Jiang Yue sudah siap menyerang. Membakar bercak darah, membentuk perisai darah ilahi. Tetapi pada saat ini, Feng Fei berteriak. Berdengung. Mengikuti perintah Feng Fei, puluhan juta orang kuat keluarga Jiang membakar darah mereka pada saat yang sama, mengorbankan lambang kelahiran mereka, dan menuangkan kekuatan puluhan juta orang kuat ke dalam perisai ribuan mil. Langkah ini adalah salah satu lingkaran sihir terkuat dari protos, tapi itu bukan rahasia. Murid langsung dari empat protos utama tahu cara menggunakannya. Hanya saja kesulitan terbesar dari formasi ini adalah apakah orang akan bekerja sama, jika tidak formasi akan berantakan, kekuatan tidak dapat dipusatkan, dan efek perlindungan akan menjadi sangat umum. Tapi keluarga Jiang hari ini menghormati Feng Fei seperti dewa, dan mereka akan melaksanakan perintahnya tanpa ragu-ragu. Apalagi di saat hidup dan mati, mereka tidak berani ceroboh, apalagi malas. Ledakan. Segera setelah perisai berwarna darah terbentuk, bayangan pedang yang ditutupi bintang-bintang datang. Bayangan pedang dan perisai meledak pada saat bersamaan. Orang-orang kuat dari keluarga Jiang merasa seolah-olah dada mereka dipukul oleh palu godam, dan mereka memuntahkan darah seteguk. Orang tidak bisa membantu tetapi heran. Kekuatan pisau ini sama dengan dibagi rata oleh semua orang. Setiap orang menanggung satu bagian dari kekuatan dalam puluhan juta, tetapi mereka masih terluka. Seberapa kuat kekuatan pisau ini? Hal yang paling menakutkan adalah pukulan Longchen dibagi menjadi empat bagian, dan mereka hanya menahan seperempat dari kekuatannya. Ledakan. Keluarga Jiang tidak menggunakan kekuatan Jiang Yue, dan semua orang bekerja sama untuk menahan pukulan itu. Selain itu, keluarga Panjang dan keluarga Zhao lebih beruntung, tetapi keluarga Ye kurang beruntung. Bayangan pisau langsung menuju ke tempat mereka berada dan memotongnya. Pakar top dari keluarga Ye benar-benar mengelak dengan segera. Pakar keluarga Ye yang terlambat menghindar tidak beruntung. Di mana sabar ki lewat, bumi dipotong menjadi celah, dalam garis lurus, tidak ada kehidupan yang dapat bertahan, dan pembangkit tenaga listrik keluarga Ye dibelah dua lagi. Melihat banyaknya korban dari orang kuat keluarga Ye, orang kuat keluarga Jiang Mao tidak mau menghela nafas dalam hati, jika mereka bisa bekerja sama dari awal, mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Dibandingkan dengan tiga lainnya, mereka beruntung. Baik Jiang Yue maupun Feng Fei tidak menganggap mereka sebagai pion. Mereka semua melihat gerakan Jiang Yue sebelumnya. Jiang Yue tidak akan membiarkan mereka mati, Jiang Yue lebih suka mengkonsumsi kekuatan yang berharga, bahkan jika itu akan mempengaruhi persaingannya untuk Jiuli Gatsteller, dia tidak peduli. Ledakan Kekuatan kekerasan mengamuk, kecuali keluarga Jiang, semua arah lain ditusuk oleh energi pedang yang menakutkan dan bayangan tombak, langit kehilangan warna aslinya, dan kerak bumi tidak lagi memiliki bentuk aslinya. Mundur selangkah Orang-orang kuat dari keluarga Ye, keluarga Zhao, dan keluarga Panjang berteriak, dan mereka mundur dengan gila-gilaan. Di bawah pengaruh mereka, orang-orang kuat dari keluarga Jiang juga mulai berpindah-pindah. Jangan mundur, kami di sini. Pertempuran yang kuat jarang terjadi di zaman ini. Merasakan keinginan mereka dan merasakan rasa kematian akan membuat kita lebih kuat. Teriak Feng Fei. Ledakan Tetapi pada saat ini, ada ledakan lain, dan tulang naga Xia Yue menebas Night Demon Spear dengan keras, dan riak kematian menyebar dengan cepat. Feng Fei sekali lagi memerintahkan orang-orang kuat dari keluarga Jiang untuk bergabung melawan. Orang-orang kuat dari keluarga Jiang sangat terkejut sehingga mata mereka dipenuhi dengan bintang emas dan tujuh lubang mereka berdarah, tetapi mereka memblokirnya dengan paksa. Boom-boom-boom-boom. Namun, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bernafas, Long Chen dan Long Xiaoye dengan gila-gilaan menyerang gelombang pedang itu melambung, dan bayangan tombak itu seperti kilat. Anggota keluarga Jiang yang kuat, berjuang untuk mendukung mereka, merasa ngeri di hati mereka. Bagaimana serangan yang begitu mengerikan bisa begitu padat? Apakah mereka melawan langit? Long Chen menebas delapan belas pedang berturut-turut, dan kekuatan bintang-bintang mengalir keluar, setiap pukulan meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa jejak reservasi. Namun, Long Xiaoye juga sangat berani. Dia mengayunkan tombak iblis di malam yang gelap dan tidak mundur satu langkah pun. Dia bertarung dengan panik dengan Long Chen. Pertempuran antara dewa dan dewa. Sister Feng Fei, aku tidak bisa menahannya. Puff, beberapa pria kuat dari keluarga Jiang berteriak, dan sebelum mereka bisa menyelesaikan teriakan mereka, darah menyembur dari mulut mereka, dan mereka langsung melunak. Di bawah tekanan yang begitu menakutkan, semangat mereka hampir runtuh. Melihat semua orang telah mencapai batasnya, Feng Fei membiarkan mereka kembali. Mendengar perintah Feng Fei, semua orang lega dan mundur satu demi satu. Feng Fei enggan pergi, jadi dia berdiri di samping Jiang Yui, menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Dengan Jiang Yui melindunginya, dia tidak takut akan bahaya. Api sayap dewa, bakar. Long Xiaoye meraung, dan tiba-tiba sayap di punggungnya terbakar dengan cepat, api yang membakar menerangi langit, dan auranya melonjak lagi. Saat ini masih bisa meletus. Monster macam apa ini? Ledakan. Saat Long Xiaoye memanggil nyala sayap dewa, Long Chen mengertakan gigi dan membakar kekuatan bintang secara langsung. Pada saat itu, kekuatan keduanya melonjak dengan cepat. Ledakan. Dengan ledakan keras, aura keduanya melonjak hingga ekstrim, dan mereka melangkah ke dalam kehampaan pada saat yang sama, seperti dua meteor yang saling menyerbu dengan ganas. 5622. Ledakan. KLCIW menebas tombak malam kegelapan Long Xiaoye, dan kedua senjata dewa itu meledak dengan kecemerlangan dewa. Mulut harimau keduanya terbuka pada saat bersamaan, dan darah menodai prajurit sihir mereka. Pukulan ini mengguncang bintang-bintang di langit, dan ribuan jalan runtuh. Angin kencang mengamuk, gelombang udara tumpang tindih, dan kehampaan terus mengecewakan. Tampaknya seluruh dunia akan segera dihancurkan. Inti dari medan perang adalah tanah kematian. Puluhan ribu mil jauhnya dari inti, Jiang Yue, Feng Fei, Long Zimou, dan orang kuat dari keluarga Zhao dan keluarga Ye berperang melawan paksaan yang menakutkan, berhenti dan saksikan pertempuran. Bahkan jika dia sekuat Jiang Yue, dia tidak punya pilihan selain memanggil visi saat ini, dan Tianmai Dragon Qi meledak dengan seluruh kekuatannya. Hanya dengan cara ini dia bisa melawan akibat yang mengerikan. Di bawah perlindungan Jiang Yue, Feng Fei tidak bisa menahan perasaan senang saat dia menyaksikan keduanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Melihat punggung Long Chen, dia gemetar karena kegirangan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Long Chen menciptakan satu demi satu kecemerlangan, dan pergi ke negeri Dongeng. Ketika dia bertemu naga di alam liar, celah putus asa membuatnya menyerah pada seni bela diri. Dia berkata pada dirinya sendiri lebih dari sekali bahwa dia tidak boleh membiarkan Long Chen bertemu Long Zai Ye, jika tidak, kemuliaan hidup Long Chen akan berakhir di sini. Namun, di bawah dorongan takdir, Long Chen masih menghadapi monster Long Zai Ye. Namun, kekuatan tempur menakjubkan yang ditampilkan oleh Long Chen membuat hati Feng Fei bergoyang dan dia sangat bersemangat. Potensi Long Chen sepertinya tidak ada habisnya. Apakah dia menghadapi arogansi dunia atau monster di zaman kuno, cahayanya tidak pernah dibayangi oleh orang lain. Ledakan. Long Chen dan Long Zai Ye mundur pada saat bersamaan. Dengan gelombang besar tangan Long Zai Ye, ribuan rantai hitam berkumpul menjadi jaring besar, menutupi dunia dan bergegas menuju Long Chen, menutup semua rute pelarian Long Chen. Long Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan empat pilar cahaya bintang melonjak ke langit, muncul di sekitar Long Zai Ye, dan dengan cepat menutup. Sinar jaring gelap. Tahanan bintang empat. Long Chen dan Long Zai Ye berhenti minum pada saat yang sama, dan jaring hitam besar melilit lokasi Long Chen dan menyusut dengan cepat. Empat pilar bintang juga mengelilingi Long Zai Ye, dan pilar bintang bertabrakan dengan keras dengan Long Zai Ye sebagai intinya. Ledakan. Bayangan pisau merobek langit, jaring langit meledak, tombak iblis menghancurkan alam semesta, dan empat pilar bintang runtuh. Berdengung. Tak satu pun dari kekuatan supernatural dari mereka berdua menjebak yang lain, apalagi memenangkan kesempatan terbaik untuk bergerak. Boom-boom-boom. Mereka berdua bertarung tiga gerakan berturut-turut, gelombang kekerasan satu demi satu. Pada level ini, sangat sulit untuk memenangkan lawan dengan skill, hanya pedang dan senjata asli. Ledakan sonic yang menusup telinga bergema di langit, orang-orang terpesona oleh pemandangan itu, dan kulit kepala mereka terasa mati rasa. Kekuatan ini tidak ada harapan. Di depan keduanya, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai semut. Ledakan. Ada ledakan mengejutkan lainnya, dan pada saat ini, pemandangan tak terduga muncul, Long Zai Ye diterbangkan oleh Long Chen. Nafas naga di alam liar menurun. Feng Fei berteriak kaget, pada saat itu, dia merasa darahnya akan mendidih, di bawah kekuatan absolut, kelemahan Long Zai Ye terungkap. Jantung Jiang Yue juga berdetak kencang. Apakah itu Long Chen atau Long Zai Ye? Kekuatan mereka terlalu kuat, terutama dalam beberapa pertarungan sembrono terakhir, konsumsinya mencengangkan. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dia membakar asalnya, dia hanya bisa bertahan dari pertarungan sembrono ini paling banyak tiga kali, dan mereka tidak akan menang sampai kelima kalinya, stamina mereka jauh lebih tinggi dari miliknya. Itu adalah hal yang paling normal untuk aura Long Zai Ye turun. Jika tidak turun, Jiang Yue akan menjadi gila, yang berarti jarak antara dia dan Long Zai Ye terlalu jauh. Sebenarnya, aura Long Chen dan Long Zai Ye sama-sama menurun saat ini, tetapi aura Long Chen menurun relatif lemah, sementara Long Zai Ye sudah menunjukkan penurunan drastis. Sial, jika kamu bersikeras untuk memukul lagi, aku tidak akan bisa bertahan. Menembak naga yang terbang di alam liar dengan satu pukulan, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Tian Mai Dragon Ki-nya juga telah mencapai batasnya, dan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penyadapan Mengetuk Long Zai Ye kembali dengan satu pukulan, Long Chen menginjak langkah tujuh bintang, dan dengan setiap langkah, sosok Long Chen muncul di kehampaan. Ketika Long Chen bergegas di depan Long Zai Ye, ketujuh sosok itu seketika bersatu, manusia dan pedang bersatu, ke LCIW menebas dengan momentum yang tak tergoyahkan. Ini adalah manifestasi dari perpaduan sempurna antara keterampilan dan kekuatan. Bukan karena Long Chen tidak menggunakannya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya di hadapan kekuatan absolut. Sekarang, Long Zai Ye ditolak, menunjukkan kekurangannya dan memberi Long Chen waktu untuk mengumpulkan energi. Ini adalah contoh khas memanfaatkan penyakit Anda untuk membunuh Anda. Menghadapi pukulan penuh Long Chen, mulut Long Zai Ye menunjukkan senyum muram, dan dia mengayunkan tombak iblis malam gelap di tangannya, dan sayap Tuhan terbentang di belakangnya. Ledakan Dengan ledakan keras, Long Chen menebas Dark Knight Demon Lens dengan keras dengan pisaunya yang keras. Long Zai Ye menyemburkan darah dengan liar, lengannya tiba-tiba meledak, dan orang itu terbang seperti meteor. Long Zai Ye kalah, teriak Feng Fei dengan penuh semangat. Belum tentu. Ekspresi Jiang Yue berubah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Long Zai Ye terbang terbalik, dan Long Chen merasakan jantungnya bergetar. Dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tatapan mata Long Zai Ye membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Berdengung. Long Chen menginjak kehampaan, mengecilkan tanah hingga satu inci, berubah menjadi hantu di kehampaan, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim, dan mengejar Long Zai Ye. Ledakan Pada saat ini, terdengar ledakan, dan tubuh Long Zai Ye menghantam keras pegunungan di sekitarnya gelombang di kejauhan, banyak pria kuat sedang menonton. Mereka memandang Long Zai Ye di depan mereka, dan mereka bergegas mundur. Jangan pergi, datang dan jadilah kekuatanku. Long Zai Ye memandangi sekelompok pria kuat, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, tiba-tiba, langit menjadi gelap, sayap menutupi langit, dan sinar hitam jatuh. Puff puff. Penonton ini, sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, diledakan oleh kecemerlangan Dewa Hitam, dan darah mengalir ke sayap hitam dengan cepat, dan nafas turun Long Zai Ye berhenti seketika, dan pada saat yang sama mulai naik dengan cepat. Apa? Ketika dia melihat pemandangan ini, Feng Fei sangat terkejut hingga jantungnya berhenti berdetak. Puluhan juta orang kuat terbunuh dalam sekejap, dan orang-orang di sekitar mereka lari ketakutan. Kemana harus pergi? Long Zai Ye tertawa terbahak-bahak, sayapnya menyebar dengan cepat, dan begitu banyak orang kuat bergerak, mereka terkena kecemerlangan ilahi yang menakutkan dan berubah menjadi debu. Pusat Kekuatan Aliansi Utara yang menyaksikan pertempuran dari luar tidak menyangka bahwa kematian tiba-tiba akan menimpa kepala mereka. Melihat sayap yang menakutkan akan menutupi semua orang, mereka meraung dan mengayunkan senjata mereka, dan bahkan pergi ke hulu untuk membunuh sayap yang menakutkan itu. Mereka tahu bahwa perlawanan tidak dapat mengubah akibat terbunuh, tetapi mereka harus menggunakan tindakan untuk membuktikan keberanian dan kegigihan mereka. Ledakan Tiba-tiba, bilahnya merobek alam semesta, sayapnya terpotong, dan kecemerlangan kematian menghilang seketika. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Aliansi Utara tercengang, dan mereka memandang sosok di depan mereka dengan tak percaya. Long Chen Ketika Feng Fei melihat pemandangan ini, hatinya langsung tenggelam. 5623 Orang bodoh ini Feng Fei menggertakkan giginya, dan mengepalkan tangan batu gioknya dengan erat. Kukunya telah menembus telapak tangannya, darah meluap, tetapi dia sepertinya tidak merasakannya sama sekali. Kenapa dia melakukan itu? Jiang Yue juga tampak takjub. Long Chen memotong salah satu sayap Long Zaye. Pada saat ini, Long Chen langsung menyerang organ vital Long Zaye, dan itu adalah cara raja untuk mencoba menimbulkan luka berat padanya sebelum dia pulih sepenuhnya. Dia tidak bisa mengerti, dengan pengalaman tempur Long Chen, bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu. Debu naga Pusat Kekuatan Aliansi Utara juga terpana. Meskipun kekuatan mereka bukan yang terbaik, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Mereka juga dapat melihat bahwa Long Chen melewatkan kesempatan untuk melukai Long Zaye dengan parah untuk menyelamatkan mereka. Awalnya, mereka tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, tetapi saat ini mereka berada dalam situasi putus asa. Mereka memandang Long Chen dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pergi cepat. Long Chen hanya menjawab dua kata, dan orang itu sudah seperti sambaran petir, bergegas menuju Long Zaye lagi. Mengapa dia menyelamatkan kita? Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik dari Aliansi Utara tertegun. Mereka tidak terkait dengan Long Chen, mengapa Long Chen melepaskan kesempatan besar untuk menyelamatkan mereka, dan menjerumuskan dirinya ke dalam kepasifan mutlak. Pusat Kekuatan Aliansi Utara mundur dengan cepat, dan pemimpin berkata kepada Pusat Kekuatan Inti. Dia menyelamatkan hidup kita. Ini masalah besar. Kami akan memberinya kembali kehidupan ini. Jika dia dalam masalah nanti, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan. Pusat Kekuatan Aliansi Utara segera mengorganisir lebih dari 300 Pusat Kekuatan Inti, yang semuanya adalah orang suci surgawi delapan urat. Adapun yang lainnya, mereka telah diperintahkan untuk mundur ke kejauhan. Ledakan Ada ledakan yang mengejutkan, dan Long Chen dan Long Zai Yee bertarung lagi. Setelah Long Zai Yee menyerap kekuatan esensi darah yang tak ada habisnya, lengannya telah tumbuh, dan auranya masih keras. Di tengah ledakan, keduanya mundur bersamaan. Dalam pertarungan ini, keduanya terbagi rata, dan keuntungan yang dimiliki Long Chen sebelumnya hilang. Hal yang paling menakutkan adalah aura Long Chen masih turun, sementara sayap Long Zai Yee bergetar, dan esensi darah yang tak terhitung diserap oleh sayap, perlahan mengalir ke tubuhnya, auranya masih perlahan meningkat. Long Chen secara bertahap berubah dari keunggulan absolut menjadi kerugian. Feng Fei hanya bisa menghela nafas dalam hati. Orang ini selalu menjadi bodoh. Untuk menyelamatkan sekelompok semut, dia menempatkan dirinya di tempat kematian. Apakah itu benar-benar layak? Long Zai Yee menengadah ke langit dan tertawa, Hahaha, aku memiliki sayap para dewa, dan kekuatan langit, bumi, dan manusia semuanya berada di bawah kendaliku. Langit dan bumi abadi, dan semua roh abadi. Kekuatanku tidak terbatas. Dan kamu, Anda jelas memiliki kesempatan untuk mengganggu saya, tetapi Anda kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan sekelompok semut. Apa yang menanti Anda adalah kematian tanpa akhir? Petik 2 Pada saat ini, Long Zai Yee berdiri di kehampaan, dengan sayap menutupi langit di belakang punggungnya, dengan ejekan tak berujung di wajahnya. Mendengar kata-kata Long Zai Yee, pusat kekuatan dari aliansi utara tiba-tiba berubah warna. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa serangan Long Chen berarti mereka menukar hidup mereka dengan milik mereka. Angin berhenti, hujan berhenti, dan kamu merasa baik-baik saja lagi. Apa wajahmu tidak sakit lagi? Long Chen dengan malas membawa tulang naga Si Yee di bahunya, menyipitkan mata dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Jika kamu benar-benar kuat, mengapa menggunakan metode ini? Karena Anda telah menggunakan metode kotor seperti itu, bagaimana Anda bisa memiliki kepercayaan diri untuk menyombongkan diri? Anda. Long Zai Yee sangat marah, tetapi sangat terkejut oleh Long Chen sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Meskipun kekuatan gaibnya sangat kuat, itu bukanlah metode yang lurus. Pamer seperti ini membuatnya tampak seperti penjahat. Bagaimana denganmu? Sekarang kamu dan aku hanya memiliki sekitar 70% dari kekuatan kita yang tersisa. Dalam konfrontasi kekuatan absolut, Anda bukan tandingannya. Dalam keadaan saat ini, fokusnya adalah pada teknologi dan kontrol, dan aspek ini justru di mana saya paling kuat. Sayapmu aneh, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk membunuh orang dan menghisap darah. Anda masih orang yang kalah hari ini. Long Chen berkata dengan ringan. Suara Long Chen tidak keras, tetapi setiap kata dan setiap kata mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat, tidak ada yang berani mempertanyakannya. Mendengar kata-kata Long Chen, hati Feng Fei yang tenggelam bangkit kembali. Jika Long Chen masih bisa mengalahkan Long Zai Yee dalam kondisi ini, itu akan terlalu menantang surga. Jiang Yue menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dengan kekuatan absolut, Long Chen mengalahkan Long Zai Yee, yang tidak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa Long Zai Yee sudah menjadi kesempurnaan agung dari petapa surgawi 5 meridian, dan Long Chen baru saja memasuki petapa surgawi 5 meridian. Dari segirana, Long Zai Yee sendiri memiliki keunggulan mutlak. Sekarang Long Zai Yee telah membunuh begitu banyak orang dan menyerap begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk menambah energi yang dikonsumsi. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki keunggulan absolut. Dalam keadaan ini, jika dia masih kalah dari Long Chen, Long Chen itu terlalu menakutkan. Jiang Yue memandang si Yi Wei, yang membawa tulang lunas besar di kejauhan, Long Chen, yang bertingkah seperti orang bodoh, tanpa sedikitpun sikap seorang master, dan kemudian menatap Feng Fei, yang memiliki wajah tegang. Saya mohon padanya, jika ada kesempatan, dia harus membantu Long Chen. Karena potensi orang ini terlalu luar biasa, potensinya seperti jurang maut, jika dia menyinggung pria sekuat itu dengan potensi tak terbatas, bahkan keluarga Jiang akan sangat pusing. Pada saat yang sama, Jiang Yue juga menghela nafas di dalam hatinya, Long Zai Yee dan Long Chen sama-sama memiliki nama keluarga Long, dan mereka berdua adalah darah keluarga panjang, tetapi sekarang mereka saling bertarung sampai mati, yang mana benar-benar memalukan. Namun, dari sudut pandang keluarga Jiang, pertikaian keluarga panjang sangat bermanfaat bagi mereka. Bagaimanapun, empat klan dewa utama tampaknya selaras satu sama lain, dan masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, Long Zai Yee tertawa, seolah mendengar lelucon paling lucu. Bodoh, 70 persen. Itu kamu. Kekuatan saya telah pulih hingga 80 persen. Sekarang kamu, bagaimana kamu bisa membawaku? Panggilan. Setelah Long Zai Yee selesai berbicara, dia memegang Night Spear di tangannya, dan membentangkan langit dengan sayap di belakang punggungnya. Pria itu sudah bergegas di depan Long Chen, dan Night Demon Spear seperti kilatan petir, menusuk dada Long Chen. Long Zai Yee menembak seperti kilat, tetapi Long Chen tampaknya tidak dapat bereaksi, tombak iblis malam langsung menembus dada Long Chen. Pada saat itu, para penonton berseru, semuanya datang begitu tiba-tiba, sekuat Long Chen, dan tidak ada kesempatan untuk menolaknya. Saat Long Zai Yee menusuk tubuh Long Chen dengan tombak iblis malamnya yang gelap gelombang wajahnya berubah, dan tubuh Long Chen meledak, berubah menjadi rune guntur di seluruh langit. Avatar. Orang-orang terkejut, teknik Avatar ada di dunia peri, itu hanya kekuatan magis tingkat rendah, dan pembangkit tenaga listrik teratas bahkan tidak repot-repot menggunakannya. Namun, bahkan dengan gerakan supernatural tingkat rendah seperti itu, itu menipu semua orang. Long Zai Yee tiba-tiba merasa tidak enak, dan tanpa memikirkannya, Night Demon Spear di tangannya menyapu ke belakang. Berdengung. Namun, pukulannya tersapu, dan tidak ada Long Chen di belakangnya. Pembunuhan milenium. Pada saat ini, suara suram datang, dan kemudian Long Zai Yee merasakan sakit yang tajam di pantatnya, dan jeritan itu bergema di seluruh dunia. Bermain kotor denganku, Oke, kalau begitu aku akan bermain denganmu juga. Petik 2. Sosok Long Chen muncul di belakang Long Zai Yee, dengan senyum sinis masih di wajahnya. 5624. Pada saat itu, orang-orang kuat di antara penonton membatu, dan Long Chen muncul di belakang Long Zai Yee di beberapa titik, dan lunas Si Yee menikam pantat Long Zai Yee dengan ganas. Long Chen, kamu benar-benar idiot. Long Chen berhasil dengan satu gerakan, tetapi sebelum dia bisa bangga, raungan marah naga Gu Si Yee datang dari benaknya. Ledakan. Pada saat ini, sayap Long Zai Yee menebas ke belakang, dan sayapnya menutup untuk memotong kekosongan, tetapi Long Chen sudah menghilang. Long Chen melakukan langkah sukses dan segera mundur. Saat ini, dia akan sangat menderita karena melawan Long Zai Yee. Long Chen mundur ribuan mil, menjaga jarak tertentu dari Long Zai Yee, dan menghiburnya, jangan marah, mulut orang ini sangat menyebalkan, beri dia pelajaran. Omong kosong, mulut di atasnya menyebalkan, apa yang kamu lakukan dengan ku menusuk pantatnya. Long Gu Si Yee berkata dengan marah. Bukankah ini semua menghindari jalan lembah? Kenapa harus terjerat? Yah, jangan membuat masalah, bekerja sama denganku untuk membunuhnya, ayo pergi. Long Chen buru-buru mengalihkan pembicaraan, melangkah maju, dan cahaya bintang mengalir di bawah kakinya. Seketika menghilang di tempat. Panggilan. Ketika Long Chen muncul kembali, dia sudah berada di depan Long Zai Yee, dan dia menebas dengan ganas. Mati. Long Zai Yee ditusuk di pantat, rasa sakit yang membakar membuatnya sangat sakit, tapi yang paling menyakitkan adalah dia kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Dia meraung dan menghancurkan tombak iblis malam di tangannya. Ingin menggigit Long Chen sampai mati. Ledakan. Kekosongan hancur dan pecahan rune beterbangan, tetapi pukulan itu tidak mengenai tubuh Long Chen. Sosok Long Chen berkedip aneh, seperti ikan berenang, lewat di dekat tombaknya, dan pisau itu langsung mengenai dia. Ambil tenggorokannya. Uff. Long Zai Yee ketakutan, dan buru-buru mengelak, tapi masih terlambat, ujung tajam pisau memotong tenggorokannya, dan darah mengalir keluar. Long Zai Yee sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Gerakan Long Chen terlalu aneh. Jika dia menghindari pukulan ini sedikit lebih lambat, kepalanya akan hilang. Ledakan. Naga itu meledak dalam kehampaan di kaki Ye Yee, dan tombak iblis malam di tangannya menari dengan liar. Tiba-tiba, angin memenuhi langit, dan riak-riak dahsyat menyapu segala arah. Sekuat Jiang Yuee sekilas tahu bahwa Long Zai Yee takut, dia takut dengan gerakan Long Chen yang tidak terduga, dia ingin menggunakan kekuatan absolut untuk mendorong Long Chen kembali dan tidak membiarkannya mendekat. Ledakan. Tombak iblis malam yang gelap di tangan Long Zai Yee membuat bayangan di seluruh langit. Orang-orang tercengang. Setelah bertarung dengan sengit, naga itu masih memiliki kekuatan dahsyat di alam liar. Itu hanyalah monster. Boom-boom-boom. Long Zai Yee dengan panik mengayunkan tombak iblis malam, mencoba memaksa Long Chen mundur, tetapi Long Chen menempel padanya seperti belatung di tulang, dan bulan jahat lunas terbang naik turun, menjaga jarak dekat dengannya sepanjang waktu. Jarak dekat. Pada jarak ini, Long Chen tidak perlu bertarung langsung dengannya, dia hanya perlu menggunakan skill untuk menghilangkan kekuatan lawan. Dengan cara ini, konsumsi Long Chen di alam liar akan jauh lebih besar darinya. Jika ini terus berlanjut, keuntungan yang dimiliki naga dalam membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik di lapangan akan hilang. Pada titik pertempuran ini, semuanya menjadi jelas. Di hadapan kekuatan absolut, Long Zai Yee dikalahkan. Dalam hal keterampilan bertarung, Long Zai Yee masih bukan tandingan Long Chen. Dengan kekuatan asli dari keduanya yang sangat dikonsumsi, persepsi, penilaian, dan reaksi tidak berada pada kondisi puncaknya, sehingga keterampilan dan pengalaman tempur menjadi sangat penting. Jika kita mengatakan bahwa dalam hal kekuatan absolut, Long Zai Yee dapat bersaing dengan Long Chen, tetapi dalam hal keterampilan dan pengalaman, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Menurut jurusan angin. Melihat bahwa Long Chen berada di atas angin, Feng Fei akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Bahkan jika Long Zai Yee menggunakan cara yang berbahaya, Long Chen masih bisa mendapatkan kembali kerugiannya. Senyum secara bertahap muncul di wajahnya. Jiang Yue selalu mempertahankan kondisi puncaknya, dia berjanji pada Feng Fei bahwa jika Long Chen dalam masalah, dia akan menyelamatkan Long Chen. Jadi saraf Jiang Yue tegang. Sekarang, melihat bahwa Long Chen telah mengendalikan ritme medan perang, kekuatan fisik keduanya menurun dengan cepat. Semakin banyak kasusnya, semakin tinggi peluang menang untuk Long Chen. Melihat sosok hitam yang berkedip-kedip dalam bayang-bayang tombak yang tak berujung, Jiang Yue diam-diam menghela nafas, mata Feng Fei benar-benar kejam, orang ini bersembunyi terlalu dalam. Di antara anggota keluarga panjang yang kuat, ada penghargaan dan kebanggaan yang tak ada habisnya pada sepasang mata yang indah, dan senyuman selalu ada di sudut mulut Long Tian Rui. Di antara orang-orang kuat yang hadir, hanya dia yang tidak pernah mengkhawatirkan Long Chen. Meskipun waktu yang dihabiskan dengan Long Chen jauh lebih sedikit daripada Feng Fei, tetapi dia juga keturunan ras dewa dan memiliki darah tertinggi yang penuh warna. Tidak ada yang tahu Long Chen lebih baik darinya. Debu. Ledakan. Long Zae Ye mundur dengan gila-gilaan, Long Chen menekan langkah demi langkah, dan tulang lunasnya dipenuhi dengan cahaya jahat, seperti pedang kematian yang mengancam hidupnya, memaksa Long Zae Ye berkeringat di dahinya. Terus sombong, terus berteriak, Anda juga mengatakan bahwa saya bukan keturunan Jiuxing. Dengan Kung Fu Kucing berkaki tiga Anda, saya ragu apakah Anda menang dengan mengandalkan kekuatan sejati Anda untuk mengalahkan keturunan Jiuxing itu. Long Chen mencibir sambil menyerang. Saat ini, Long Chen telah menguasai medan perang, dan konsumsi Long Zae Ye beberapa kali lipat dari dirinya. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Long Zae Ye akan kehilangan semua perlawanannya. Long Zae Ye memang sangat kuat, tapi tidak sekuat yang dibayangkan Long Chen. Lagi pula, dia bisa membunuh begitu banyak keturunan bintang sembilan, dan dia jelas bukan orang biasa. Keturunan sembilan bintang yang dibunuh Nagaku di alam liar semuanya adalah pembangkit tenaga listrik asli, tetapi sekarang adalah akhir zaman, dan kekuatan kekacauan antara langit dan bumi tipis, menekan kekuatan sayap Dewaku. Jika Anda berada di zaman kekacauan, dengan kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa memblokir tiga gerakan saya? Long Zae Ye meraung, matanya hampir terbakar. Orang-orang melihat sayap yang menutupi langit di belakang Long Zae, dan tidak bisa menahan jantung mereka berdetak kencang. Sepasang sayap ini sangat menakutkan, masih ditekan. Seberapa kuat itu jika tidak ditekan? Saat aku mengumpulkan kekuatan koulon dan membuka segel sayap Tuhan, kamu hanya layak merangkak dan melolong di kakiku. Long Zae Ye berteriak. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan yang mengguncang langit. Long Chen telah menghindari konfrontasi sebelumnya, dan tiba-tiba bulan jahat lunas menebas dengan keras tombak malam yang gelap. Uff. Serangan mendadak Long Chen membuat Long Zae Ye tidak siap, dan dia masih terganggu saat berbicara, dan seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Jika saya memadatkan energi sembilan naga di langit, saya tidak perlu melakukannya sama sekali. Aku bisa membunuhmu dengan kentut. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Long Chen mencibir, memanfaatkan waktu ketika Long Zae Ye terluka, Long Chen berkedip, dan dia telah menggertak Long Zae Ye, dan bulan jahat lunas menembus dada Long Zae Ye seperti sambaran petir. Long Zae Ye ketakutan, yang paling dia takuti adalah semakin dekat dengan Long Chen. Tombak setan malam gelapnya sama sekali bukan senjata jarak dekat. Cerdas dan bebas, sulit dicegah. Berdengung. Tiba-tiba, sayap dewa di belakang Long Zae Ye menyusut dengan cepat, dan langsung menyusut menjadi hanya satu kaki. Setelah menyusut, sayap dewa terlihat mengalir tanpa henti, memancarkan aura jahat. Bulu dewa dilipat menjadi satu untuk membentuk perisai sayap dewa, menghalangi Long Zae Ye. Kapan? Long Chen menusuk bulu dewa dengan pisau, dan yang mengejutkan Long Chen adalah percikan api beterbangan, dan dengan ketajaman bulan jahat lunas, itu tidak menembusnya. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa di sayap, Long Chen benar-benar merasakan fluktuasi yang bukan milik hukum sembilan langit. Mungkinkah, hati Long Chen bergetar? Sayap dewa Long Zae Ye menyusut, dan sepasang tentara dewa muncul dalam sekejap. Namun, dengan sepasang prajurit dewa tambahan, auranya jatuh seperti tebing. Uff! Kekuatan tusukan Long Chen menyebabkan Long Zae Ye menyemburkan darah lagi. Pada saat ini, dia sangat malu, sayapnya bergetar, dan rune tak berujung menyala. Ingin lari? Long Chen mendengus dingin gelombang bulan jahat lunas menghilang, dan ada batu bata tambahan di tangannya. Long Zae Ye merentangkan sayapnya dan memutar kekosongan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Long Chen hari ini. Dia harus melarikan diri, kalau tidak dia akan mati di sini hari ini. Ledakan! Saat dia menggunakan kekuatan kekosongan untuk melarikan diri, sebuah batu bata menghantam bagian belakang kepalanya dengan keras. Ledakan! Long Zae Ye dirobohkan oleh lempengan batu bata, menghancurkan tanah menjadi lubang besar, dan Long Chen akan membunuhnya begitu dia memukulnya. Berdengung! Pada saat ini, cahaya para dewa bersinar di seluruh dunia, rune menerangi langit, dan prasasti para dewa semuanya telah melintasi bumi di beberapa titik. Tinggalkan dia sendiri, pergi dan berjuang untuk Jiuli Rune. Pada saat ini, Kian Kun Ding berteriak keras. 5.625! Apakah kamu bercanda? Bunuh dia! Mendengar teriakan Kian Kun Ding, Long Gu Siue berkata dengan marah sebelum Long Chen sempat menjawab. Saat naga ini berada di alam liar, sulit untuk mengalahkannya. Saat ini, dia hampir tidak memiliki kekuatan. Hanya perlu beberapa langkah untuk membunuhnya. Bagaimana mungkin untuk melepaskan saat ini? Pada saat itu, Long Chen juga ragu-ragu. Masuk akal bahwa dia harus mendengarkan kata-kata Kian Kun Ding karena pengingat dari Kian Kun Ding. Namun, naga ini terlalu kuat di alam liar, dan kesempatan ini terlalu langkah. Bagaimanapun, mengalahkan dan membunuh sepenuhnya adalah dua konsep. Jika Anda biasanya mengalahkannya, dia pasti akan kabur. Sekarang, karena kekuatan fisiknya telah habis dan kehilangan kemampuan untuk melarikan diri, inilah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika kesempatan ini hilang, Long Chen secara alami tidak akan takut padanya jika dia menghadapinya di masa depan, tetapi jika dia mengambil tindakan terhadap prajurit darah naga, dia dapat menimbulkan korban. Long Chen, tinggalkan dia sendiri, penting untuk memasuki Monumen Ilahi Jiuli. Saat ini, Feng Fei berteriak dari kejauhan. Jiang Yue telah memimpin anggota keluarga Jiang yang kuat menuju Monumen Dewa Jiuli, dan Long Zimo dari keluarga Panjang telah bergegas menuju Monumen Dewa Jiuli, terlepas dari hidup atau mati Long Xie. Pusat kekuatan keluarga Ye dan keluarga Zhao semuanya sama. Mereka bergegas menuju Monumen Dewa Jiuli seolah-olah mereka gila. Pulsa sangat penting. Meski saya tidak tahu apa yang penting, saya bisa memahaminya dari sikap empat dewa besar. Panggilan Long Chen mengertakkan gigi, merentangkan sayap guntur di belakangnya, segera menyerah pada Long Xie, dan langsung bergegas ke Monumen Dewa Jiuli. Feng Fei menyebutkan prasasti Dewa Jiuli kepadanya di awal, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang spesifik. Berdasarkan pemahamannya tentang Feng Fei, dia pasti takut berbicara terlalu banyak, dan Long Chen pasti akan datang. Melihat Long Xie bisa langsung dibunuh, Feng Fei tetap memanggilnya untuk masuk ke Monumen Dewa Jiuli, yang berarti banyak yang terlibat di Monumen Dewa Jiuli, yang lebih besar dari nyawa Long Xie. Ledakan Saat Long Chen berbalik dan pergi, lokasi Long Xie meledak, dan riak hitam menyebar dengan cepat, dan wilayahnya dimusnahkan menjadi lubang hitam. Nima, kamu masih bermain jebakan denganku. Ketika Long Chen melihat adegan ini, hatinya bergetar. Naga ini memiliki banyak trik di lapangan. Jika dia bergerak, dia pasti akan terkena riak hitam. Jika dia di masa jayanya, dia mungkin tidak peduli, tapi sekarang dia pasti cukup minum sepanci. Long Xie bergegas keluar dari riak tak berujung, dan melihat tangan kirinya hitam seperti tinta, layu seperti cakar ayam. Itu seharusnya mengaktifkan beberapa mekanisme dengan tangan kirinya, dan dia membayar harga tertentu, tetapi dia gagal merencanakan melawan Long Chen. Orang-orang dari keluarga panjang, hentikan dia untukku, jangan biarkan dia bergegas ke Monumen Dewa Jiuli. Long Xie meraum dan mengejar Long Chen, tetapi saat ini, Long Chen sudah bergegas ke Monumen Dewa Jiuli. Di depan Long Chen, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Long berlari dengan liar. Pada saat ini, melihat Long Chen bergegas dan mendengar suara Long Xie, mereka semua mengambil senjatanya. Long Chen menakutkan, tetapi saat ini, dia sudah berada di ujung kekuatannya, dan semua orang bekerja sama untuk menghentikannya. Dia hanya perlu mengulur waktu untuk Long Xie, dan dia memiliki peluang besar untuk membunuh Long Chen. Keluhan antara aku dan Long Xie adalah keluhan pribadi. Jika Anda berani melakukan sesuatu, saya jamin Anda tidak akan melihat matahari besok. Long Chen berkata dengan dingin. Long Chen berteriak dingin, dan hati para ahli keluarga panjang bergetar. Long Chen juga memiliki darah protos yang mengalir di tubuhnya, dan dia juga anggota keluarga panjang. Meskipun Long Chen juga dicari karena Long Xantian, itu karena keluarga Long tidak mengetahui kekuatan Long Chen. Jika Anda tahu kekuatan Long Chen, pria yang sombong pasti akan mengaku, mengapa dia diinginkan. Jika Long Chen kembali ke keluarga panjang dalam sehari, dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan Long Xantian, jadi di masa depan, bukankah dia ingin menutupi langit dengan satu tangan di keluarga panjang? Jika Anda menyinggung perasaannya saat ini, apakah Anda masih ingin bergaul dengan keluarga panjang di masa mendatang? Selain itu, keluhan Long Xantian dan Long Chen, mereka sepertinya tidak perlu terlibat. Tiba-tiba mereka berpikir bahwa ketika Long Xie dalam bahaya, Long Ximo tidak berniat bergerak. Jelas, dia melihat lebih jauh. Begitu mereka memikirkan sikap Long Ximo, mereka segera menyerah menghalangi mereka, dan bahkan memberikan jalan agar Long Chen lewat dengan lancar. Mereka mengungkapkan niat baik mereka kepada Long Chen dengan cara ini. Dengan cara ini, bahkan jika Long Chen kembali ke keluarga Long di masa depan, bahkan jika dia tidak memperlakukan mereka dengan baik, setidaknya dia tidak akan memberi mereka sepatu kecil. Panggilan Ketika Long Chen mendekati Monumen Dewa Jiuli, perlawanan yang kuat menghantamnya. Pada saat itu, Long Chen tampak dalam semburan, dan kekuatan yang kuat mendorongnya keluar. Pada saat ini, Long Chen mengerti mengapa kecepatan semua orang melambat setelah mendekati Monumen Dewa Jiuli. Berdengung Pada saat ini, kecemerlangan ilahi tujuh warna mengalir di sekitar Long Chen, dan darah tertinggi tujuh warna secara otomatis diaktifkan. Karena kedua kekuatan ini akan dipukul mundur oleh Monumen Ilahi Jiuli, meningkatkan perlawanan. Ho! Ketika Long Chen mengalirkan darah tertinggi berwarna-warni dengan seluruh kekuatannya, dia langsung merasa seperti ikan di air, bahkan di semburan, dia masih berlari kencang ke depan dengan cepat. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Monumen Dewa Jiuli telah berubah menjadi dunia, dan dia masih berada puluhan ribu mil jauhnya dari Monumen Dewa Jiuli setelah terbang beberapa saat. Pada saat yang sama, penghalang muncul di depan Long Chen, dan penghalang ini terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan Long Chen melewati riak pertama, seolah melewati lapisan film. Film ini penuh dengan elastisitas, kekencangan, dan ketangguhan. Ketika darah tertinggi tujuh warna Long Chen memadat dalam sekejap, dia nyaris tidak menembus film ini, dan ketika dia menerobosnya, rune tak berujung mengalir di benak Long Chen, dan rune ini sangat tercetak pada Long Chen. Dalam pikiran das, jantung Long Chen berdetak kencang, menembus penghalang, bisakah dia menyerap rune di penghalang? Ini adalah pertama kalinya Long Chen menghadapi situasi seperti itu. Kedepan, sudah ada banyak orang kuat dari protos yang telah menembus banyak penghalang dan memasuki kedalaman. Adapun Long Zimo, dia sudah lama menghilang. Tidak, aku harus cepat, jangan sampai dia mendapat keuntungan dan malah berurusan denganku. Hati Long Chen bergetar. Dia tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan di Julie Divine Stella, tapi sungguh luar biasa membuat keempat dewa besar itu begitu gila. Boom-boom-boom. Long Chen melewati empat penghalang berturut-turut, pesan tak berujung muncul di benaknya, tetapi Long Chen tidak punya waktu untuk menyelidiki, dan terus bergegas maju. Saat ini, 99 persen dari anggota kuat keluarga panjang diblokir di penghalang keempat. Mereka menekan penghalang dengan tangan mereka, memejamkan mata dan berkonsentrasi, darah mereka membara, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan penghalang. Long Chen juga tidak mengerti, mengumpulkan kekuatan darah tertinggi berwarna-warni gelombang bergegas maju dengan panik. LEDAKAN dan buru-buru melihat kekejauhan. Dia melihat Feng Fei melambai padanya di kejauhan. Berdengung. Tepat ketika Long Chen hendak bergegas menuju Feng Fei, rantai berwarna-warni ditembakkan dari kedalaman Monumen Ilahi Jiuli, menembus penghalang di depan Long Chen dan melilit pinggangnya. PANGGILAN Seru Long Chen, pinggangnya menegang, dan dia ditarik langsung ke penghalang oleh rantai warna-warni. 5.626 BUM 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 Long Chen ditarik oleh rantai warna-warni dan menerobos tiga penghalang berturut-turut. Informasi tak berujung memasuki pikiran Long Chen. Dengan dampak yang mengerikan, bahkan Long Chen tidak bisa menahan rasa pusing dan pusing. TEMPEL Ketika Long Chen sadar kembali, dia melihat kecantikan yang anggun dan luar biasa di depannya, dan tidak bisa menahan tawa. Terima kasih peri Tian Rui, aku berhutang budi padamu. Long Tian Rui memandang Long Chen, dengan senyum di matanya yang indah, dan bibir ceri terbuka. Lebih baik dikatakan, kamu berhutang padaku seorang anak. Long Chen tiba-tiba merasa pusing, Long Tian Rui ini terlalu tangguh, bisakah dia mengucapkan kata-kata seperti itu dengan santai. Namun, mata Long Tian Rui seperti aliran air yang jernih. Ini juga merupakan jenis ejekan godaan tanpa nafsu yang berbeda. Long Chen biasanya mengira dia fasi, tetapi sekarang menghadapi Long Tian Rui, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Long Tian Rui menatap wajah malu Long Chen, dan langsung tersenyum. Long Tian Rui jarang tersenyum, terutama tawa yang tulus seperti ini, seperti bunga teratai yang mekar, indah dan mewah, Long Chen tidak bisa menahan diri. Tertarik dengan senyumnya, saya sedikit terpana. Saya harus mengakui bahwa senyum Long Tian Rui terlihat sangat bagus. Long Tian Rui tersenyum dan berkata, kamu bisa mengalahkan naga seperti monster di alam liar, dan mengalahkannya sampai melarikan diri. Bagaimana Anda bisa begitu takut hanya dengan satu kalimat? Itu berbeda? Kesulitannya benar-benar berbeda? Atau jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan bergegas dan mengalahkan Long saya lagi. Long Chen tersenyum kecut. Itu ide yang bagus. Bagaimana saya bisa dengan mudah mengubah apa yang telah saya, Long Tian Rui, putuskan. Namun, jangan khawatir tentang masalah ini, simpan untuk nanti, kata Long Tian Rui. Mari kita bicara nanti. Kulit kepala Long Chen mati rasa ketika mendengar kalimat ini, tetapi melihat bahwa Long Tian Rui tidak memiliki ekspresi khusus, dia langsung tahu bahwa dia ingin menjadi kotor. Ada sembilan lapisan penghalang Jiuli ini, dan setiap kali Anda melewati satu lapisan, Anda akan mendapatkan bagian dari Jiuli Xianwen, yang akan tercetak dalam ingatan Anda. Lantai di depan kami adalah lantai delapan. Tujuh lantai pertama dapat ditembus melalui kekuatan darah, tetapi lantai delapan tidak bisa. Hanya dengan memahami teks peri pada pesona kita dapat memasuki lantai sembilan. Setelah menembus lantai sembilan, Anda bisa langsung berhadapan dengan prasasti aslinya. Ada desas-desus bahwa tablet Dewa Jiuli adalah sesuatu di luar langit, yang terkait dengan rahasia terbesar dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Dikabarkan bahwa segala sesuatu di dunia, semua metode seperti sihir, kekuatan supernatural, segel, alkimia, dan taoisme, semuanya berasal dari Jiuli Xianwen yang asli. Siapapun yang dapat mengendalikan Jiuli Xianwen yang asli dapat mengendalikan seluruh dunia. Di prasasti ilahi Jiuli, ada tiga ribu tulisan abadi. Menurut buku-buku kuno keluarga panjang, mereka terkait dengan tiga ribu dunia. Memahami satu rune dapat mengontrol kekuatan dunia. Yang terkuat dalam sejarah keluarga panjang telah memahami tujuh belas rune peri, dan akhirnya berkultivasi menjadi setengah kaisar, melampaui semua ras. Namun, sangat disayangkan Jiuli Xianwen yang asli tidak dapat direkam di atas kertas dan pena, tidak dapat diwariskan secara lisan, dan tidak dapat berkomunikasi dengan jiwa. Oleh karena itu, setiap kali alam mendalam Tianmai dibuka, itu adalah perombakan besar-besaran dari empat ras dewa besar. Siapapun yang dapat memahami lebih banyak rune Jiuli asli dapat menjadi pemimpin dari empat ras dewa besar di masa depan. Long Tianrui berkata. Setelah mendengar kata-kata Long Tianrui, Long Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa prasasti dewa Jiuli akan begitu terlibat. Memahami tujuh belas bidak dan maju ke ranah setengah kaisar. Kaisar, tidak peduli di dunia fana atau di dunia peri, itu adalah alam tertinggi, puncak yang sebenarnya. Tiga ribu jimat, jika Anda memahami lebih dari selusin, Anda akan dapat naik ke setengah kaisar, jadi bagaimana jika Anda memahami semuanya? Om. Tiba-tiba ada getaran di ruang tidak jauh. Long Chen dan Long Tianrui mencari suara itu, dan melihat ratusan mil jauhnya, Long Zimo menekan pesona dengan kedua tangan, rune beterbangan di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dikeluarkan dari tubuhnya. Ayo cepat dan tercerahkan. Long Tianrui tiba-tiba menjadi pucat. Apa yang salah denganmu? Long Chen terkejut. Tidak apa, Long Tianrui menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Tiba-tiba, Long Chen berpikir bahwa Long Tianrui pasti menggunakan kekuatan darahnya untuk menariknya secara paksa dari luar, menghabiskan banyak kekuatan darahnya, yang menyebabkan kekuatan darahnya menjadi sedikit tidak berkelanjutan. Makan satu. Long Chen merentangkan tangannya yang besar, dan sebuah pil muncul di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Long Tianrui. Long Tianrui mengangguk, mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan itu, dan saat mengambil ramuan itu, tangan dioknya menyentuh telapak tangan Long Chen, tubuhnya yang halus bergetar sedikit, dan ada sedikit kepanikan di matanya untuk menyembunyikan kepanikannya, dia buru-buru memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan mulai menutup matanya dan bermeditasi. Long Chen terkejut. Pria yang buka mulut dan tutup mulut untuk punya bayi ini sebenarnya punya sisi pemalu. Sentuhan sederhana dapat menimbulkan reaksi yang begitu besar. Long Chen, kamu adalah penjahat yang dicari dari keluarga panjang, pencuri rendahan, kamu tidak memenuhi syarat untuk memahami Jiuli Xianwen, tunggu saja, aku akan masuk dan mematahkan lehermu setelah aku mendapatkan kembali kekuatanku. Raungan liar datang. Long Zai Ye bergegas, dan seperti Long Chen, dia juga diblokir oleh persona kelima. Melihat Long Chen sedang dibantu, dia sangat marah hingga dia berteriak. Diam, wajahmu tidak sakit lagi, kan? Saya tidak bebas sekarang, Anda menunggu saya membebaskan tangan saya sebelum saya membersihkan Anda. Menghadapi serak Long Zai Ye, Long Chen menjawab dengan dingin. Berhenti berbicara dengannya. Long Chen melihat sekeliling, dan sejauh yang dia bisa lihat, hanya Long Zimo yang tidak jauh, dan dia tidak bisa melihat orang lain sama sekali. Feng Fei baru saja memanggilnya, Long Chen percaya bahwa Feng Fei seharusnya ingin dia menggunakan kekuatan Jiang Yue untuk memasuki lantai delapan. Hanya saja Long Tian Rui mengambil langkah pertama dan menariknya ke sisinya, membuat Long Chen berutang budi padanya. Masuk akal bahwa Jiang Yue pasti akan menarik Feng Fei, tetapi Long Chen tidak melihat sosok Feng Fei, juga tidak melihat sosok Jiang Yue. Tampaknya ruang di sini cenderung terdistorsi, seolah-olah masuk dalam garis lurus, tetapi sebenarnya telah berputar ke sisi lain. Berdengung Long Chen menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, menenangkan diri, dan perlahan meletakkan tangannya di atas pesona. Pesona itu sedikit bergetar. Dalam benak Long Chen, dunia ketiadaan muncul dalam sekejap. Di dunia kosong ini, ada kekacauan, Rune tak berujung, berenang bola balik seperti makhluk dengan dewa. Namun, di antara Rune Renang, beberapa Rune tidak berubah. Setelah identifikasi hati-hati Long Chen, Rune Renang itu dituangkan ke dalam pikiran Long Chen ketika dia melewati penghalang sebelumnya. Rune Berdengung Saat pikiran Long Chen mengembara, Long Chen menemukan bahwa dia benar-benar dapat mengontrol arah aliran Rune itu. Sejauh pikirannya, Rune ini mengalir perlahan. Long Chen tercengang sesaat, lalu dia terus mengendalikan mereka dengan pikirannya, seperti bermain pasir apung. Chen bersenang-senang, dia bahkan lupa apa yang akan dia lakukan. Rune terus-menerus mengubah gunung, gedung tinggi, pohon, rumah, dan air yang mengalir. Dengan kendali Long Chen gelombang perubahan mereka menjadi semakin detail, dan mereka bahkan dapat berubah menjadi bentuk manusia. Long Chen tenggelam di dalamnya, seperti anak kecil bermain pasir, berkonsentrasi padanya tanpa pikiran yang mengganggu. Setelah beberapa waktu, Long Chen tiba-tiba teringat apa yang akan dia lakukan, dan buru-buru melihat ke arah Rune. Sepertinya aku tahu kata ini. Long Chen tiba-tiba menatap peri, jantungnya berdetak kencang, tetapi dia tidak mengenalinya ketika dia melihat dengan cermat. Posisi ini sepertinya kekurangan sesuatu, jika saya bisa menambahkan. Long Chen memandangi Rune peri, dan bergumam di dalam hatinya. Pada saat dia bergumam, pikirannya mengalir, dan Rune tak berujung berkumpul, mengisi Rune peri. Sepertinya ini adalah kata, Royal. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat teks abadi yang telah ditambahkan. Ledakan Saat dia mengucapkan kata, Yu, dunia dalam pikiran Long Chen menghilang seketika, dan kemudian penghalang di depan Long Chen runtuh dengan cepat, dan hisapan yang kuat langsung menelan Long Chen. 5.627 Long Chen tidak tahu apa yang terjadi, reaksi pertamanya adalah meraih tangan batu giok Long Tian Rui yang masih ketakutan. Panggilan Long Chen dan Long Tian Rui ditelan pusaran bersama, dan langsung menembus penghalang kedelapan. Melihat penghalang di belakangnya, Long Chen tercengang, begitu pula Long Tian Rui, bingung dengan apa yang terjadi. Keduanya memasuki penghalang, dan gerakan besar membangunkan Long Zimo. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Long Chen dan Long Tian Rui memasuki penghalang. Bajingan Pada saat itu, Long Zimo menggertakkan giginya, terkejut dan marah. Long Chen telah menembus penghalang begitu cepat, dan dia bahkan tidak tahu. Penghinaan Hal-hal sialan Adapun Long Zaye, yang baru saja memasuki penghalang ke-6, melihat pemandangan ini, dia sangat marah sehingga tujuh lubangnya berasap. Aku belum mengajarimu trik untuk menerobos, mengapa kamu membuka penghalang. Di dalam penghalang, Long Tian Rui membuka matanya yang besar dan menatap Long Chen, wajahnya masih penuh ketidakpercayaan. Karena dia membantu Long Chen, dia mengonsumsi banyak kekuatan darah yang berharga, yang memengaruhi efisiensinya. Setelah pertempuran, Long Chen sangat kelelahan dan perlu istirahat. Keduanya mengambil ramuan pada saat yang sama, Long Tian Rui berpikir bahwa Long Chen juga sedang beristirahat ketika dia sedang beristirahat, dan berencana untuk mengajari Long Chen trik setelah mereka berdua selesai beristirahat. Tapi saya tidak menyangka akan bingung dengan Long Chen, dan Long Tian Rui menatap Long Chen, dan tiba-tiba wajahnya yang cantik memerah, karena tangan dioknya masih dipegang oleh Long Chen, dan dia buru-buru melepaskan diri dari tangan besar Long Chen. Apakah ada trik? Long Chen tertegun sejenak, bagaimana dia bisa tahu, dia pikir dia harus berkomunikasi dan memahami penghalang dengan hatinya, mendapatkan persetujuan dari penghalang, atau mencapai standar tertentu sebelum dia bisa masuk. Siram di wajah Long Tian Rui berangsur-angsur-surut, dan dia berkata dengan serius, bagaimana kamu melakukannya. Aku juga tidak tahu, Long Chen memberitahu Long Tian Rui persis apa yang dilihatnya. Setelah mendengarkan Long Tian Rui, dia tidak bisa menahan nafas, saya tidak tahu apakah itu keberuntungan Anda, atau pemahaman Anda yang tinggi, rahasia protos yang tak terhitung, Anda dapat menguraikannya dengan mudah. Ternyata ini adalah rahasia keluarga panjang. Hanya murid inti yang mengetahui rahasia ini. Apalagi hampir semua murid telah dikutuk. Jika mereka mengungkapkan rahasia ini, mereka pasti akan mati. Hanya para jenius dengan status supernatural seperti Long Tian Rui, Long Zai Ye, dan Long Zimo yang tidak tunduk pada batasan ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Long Chen sama sekali tidak membutuhkan metode rahasia, dan dia bisa mengatasinya sendiri. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Long Tian Rui berkata, bolehkah saya bertanya, apa kata yang Anda pahami? Kerajaan. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menunjuk satu jari di antara alis Long Tian Rui, dan gambaran tentang bagaimana Long Chen memahami kata itu langsung membanjiri pikiran Long Tian Rui. Anda. Long Tian Rui memandang Long Chen, kaget sekaligus terharu. Long Chen benar-benar menyampaikan kepadanya rahasia mengejutkan yang telah dia pahami. Awalnya, hal semacam ini tidak bisa ditanyakan, tetapi tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Setelah dia membuka mulutnya, dia sedikit menyesalinya. Bukankah memalukan jika Long Chen menolak? Long Chen terkekeh dan berkata, saya akan memberi tahu Anda segera setelah saya menyadari prototipe, jika tidak, saya khawatir, seperti yang Anda katakan, saya tidak dapat merekamnya di atas kertas dan pena, dan saya tidak dapat mengirimkan jiwa saya, maka itu akan menyusahkan. Long Chen tidak tahu, apa gunanya memahami Jiuli Xianwen yang asli, tetapi Long Chen benar-benar berhutang budi pada Long Tian Rui. Tidak mungkin punya anak, jadi dia hanya bisa membayarnya sedikit. Long Tian Rui menggigit bibirnya, menatap Long Chen, dan berkata dengan mata yang rumit, meski begitu, kamu masih berhutang padaku seorang anak. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat, orang ini terlalu gigih, sepertinya dia berencana untuk membunuh bantuan ini. Ayo pergi. Long Chen terus berjalan maju bersama Long Tian Rui. Saat mereka mencapai lantai ini, ruangan menjadi berkabut, dan sosok keduanya menghilang dengan cepat. Kamu sangat cerdas. Awalnya, seluruh keluarga Long menganggapmu sebagai musuh yang mematikan, tetapi akibatnya, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, tidak ada yang mau menjadi musuhmu kecuali Long di alam liar. Long Tian Rui sedang dalam suasana hati yang baik. Long Chen mengobrol. Long Tian Rui tahu bahwa sangat sulit untuk menembus penghalang kedelapan, karena rekor tercepat dalam sejarah adalah satu jam. Menurut pengalaman sejarah, biasanya dibutuhkan waktu tiga hingga lima jam untuk menembus penghalang kedelapan. Jam. Sekarang Long Chen telah menembus penghalang kedelapan, itu telah memberikan tekanan besar pada Long Zaye, Long Zimo dan lainnya, yang akan mempengaruhi kemajuan mereka. Dengan kekuatan Long Chen, dia dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa jam. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa mengancamnya. Ada tujuh atau delapan orang di keluarga panjang. Saya tidak suka mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak menyukai mereka, tetapi saya membutuhkan sumber daya mereka, dan mereka juga membutuhkan saya, jadi semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mungkin di dunia ini, tidak ada yang menjadi milik saya, jadi saya membutuhkan sesuatu yang menjadi milik saya. Long Tian Rui menghela nafas, dengan sentuhan ketidakberdayaan dan kesedihan dalam nadanya. Hati Long Chen tergerak. Long Tian Rui adalah pria kuat dengan segel kuno. Sekarang dia terbangun, kerabatnya sudah tidak ada lagi, meninggalkannya sendirian. Dia tidak memiliki terlalu banyak keinginan, dan dia tidak memiliki ambisi sebesar itu. Tampaknya hanya ada satu tujuan tersisa dalam hidupnya. Long Chen tidak bisa membantu, tetapi diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri dan cemburu pada seorang jenius tiada taraf seperti Long Tian Rui, tetapi mereka tidak tahu seberapa keras dia hidup. Terkadang kesepian adalah hal yang paling mengerikan. Dibandingkan dengan Long Tian Rui, dia beruntung. Dia memiliki begitu banyak orang kepercayaan dan saudara yang bersemangat. Bersama mereka, dunia Long Chen akan menjadi penuh warna dan penuh warna. Berdengung. Pesona di depannya bergetar, dan kekuatan yang kuat membuat Long Chen mati lemas untuk sementara waktu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Melihat ke atas, satu persatu simbol berselang-seling, dan pemaksaan yang luas terpancar dari simbol-simbol ini. Bahkan Long Chen merasakan jiwanya bergetar saat melihat simbol-simbol ini. Itu adalah satu simbol, tetapi sebuah simbol memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dan memiliki kekuatan magis untuk membalikkan semua jalan. Ketika dia melihat simbol-simbol ini, Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba, Long Chen teringat Rune di Kuali Kiankun. Awalnya, Long Chen tidak bisa memahami Rune itu. Sekarang dia tiba-tiba mengerti, Kuali Kiankun Rune di atasnya juga harus Rune Jiuli asli. Sebelumnya, Long Chen tidak dapat memahaminya sepanjang waktu, dan Kuali Kiankun tidak mengizinkannya untuk mempelajarinya, berpikir bahwa dia membuang-buang waktu. Sekarang, melihat simbol-simbol ini, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa jika dia ingin mempelajari bahasa periprimitif ini, dia harus melalui sebuah proses. Simbol formasi ke-9 ini adalah dasar dari Jiuli Xianwen, dan sebenarnya merupakan totem asli dari semua formasi, mantra, dan jimat di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa seluruh peradaban kultivasi berkembang selangkah demi selangkah darinya. Ada banyak pendapat tentang nin barier gelombang bahkan di dalam protos. Beberapa orang mengatakan bahwa beberapa atau bahkan lusinan Rune dapat digabungkan untuk membentuk Rune yang lengkap. Setelah memahaminya, Anda dapat memanggil namanya untuk menerobos penghalang dan menghadapi prasasti Dewa Jiuli. Beberapa orang juga mengatakan bahwa jika Anda menenggelamkan roh Anda ke dalam Rune dan berkomunikasi dengannya dengan jiwa Anda, orang akan menjadi satu, dan menggunakan Rune sebagai rakit harta karun, Anda dapat menyeberangi Sungai Pesona dan memasuki Monumen Dewa Jiuli. Ada juga orang yang mengatakan bahwa menggunakan darah sebagai panduan untuk memadatkan jimat darah kelahirannya sendiri, membandingkannya dengan Rune, dan menemukan Rune yang cocok dengan miliknya, yang juga dapat menembus penghalang. Masih banyak orang yang meski sudah masuk ke Jiuli Divine Monument, lupa proses menerobos nin barier. Oleh karena itu, hanya ada sedikit informasi berharga tentang penghalang ke-9. Long Tianrui melihat pesona itu dan berkata, Jangan perhatikan pesan-pesan ini, tidak ada cara untuk pergi, ada cara untuk pergi, barang orang lain mungkin tidak cocok untuk kita. Kata Long Tian. Aku akan mulai dulu. Setelah selesai berbicara, Long Tian duduk bersila di tanah seperti itu, membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya ilahi tujuh warna di sekujur tubuhnya menyala, membentuk tangan besar, perlahan meraih penghalang ke-9. 5.628 Saat ini, Long Tian tidak perlu dengan sengaja memulihkan kekuatan fisiknya. Kekuatan fisik Long Tian telah pulih 30% hingga 40%, dan kecepatan pemulihannya sangat luar biasa. Long Tian tahu bahwa ini pasti terkait dengan simbol-simbol ini. Kekuatan jiwa Long Tian berubah menjadi tangan besar, dan dengan lembut menekan pesona. Untuk sesaat, pikiran Long Tian berdengung, dan simbol tak berujung langsung masuk, langsung mengalir ke pikiran Long Tian. Ada rasa sakit yang tajam di benak Long Tian, dan dia merasa kepalanya akan terbelah, tetapi Long Tian tidak membuat perubahan apapun. Dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit yang hebat, membiarkan simbol-simbol ini secara otomatis tercetak di jiwanya. Long Tian tidak tahu untuk apa simbol-simbol ini, dan dia bahkan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Seperti seorang pengamat, Long Tian diam-diam menyaksikan simbol-simbol ini di jiwanya, melahirkan tanda jiwa satu per satu. Seiring waktu berlalu, Rune hampir tidak ada habisnya, dan Long Tian merasa kepalanya akan meledak. Mau tak mau terkejut, kekuatan jiwa Long Tian seluas laut, sejauh ini, dia belum pernah melihat orang dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat darinya. Namun, kekuatan jiwa yang begitu besar menunjukkan tanda-tanda kewalahan. Sakit kepala Long Tian akan pecah, dan pembulu darah di dahinya pecah. Pada saat ini, simbol tak berujung beredar di benak Long Tian, seperti bintang di langit. Long Tian perlahan membuka matanya. Saat ini, dia sudah berkeringat deras, wajahnya pucat, dan dia hampir pingsan. Tiba-tiba, Long Tian merasakan bahaya datang, dan tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata dengan jijik. Kamu hanya memiliki satu kesempatan, apakah kamu ingin mencoba? Mengikuti kata-kata Long Tian, ruang yang tidak jauh sedikit terdistorsi, dan kemudian bayangan samar perlahan menghilang. Long Tian mencibir di dalam hatinya, Long Zimo begitu berbahaya sehingga dia ingin menyelinap menyerangnya saat dia lemah. Untungnya, dia bangun tepat waktu, kalau tidak orang ini akan benar-benar menyerang. Dengan sepatah kata dari Long Chen, Long Zimo ketakutan. Diperkirakan orang ini tidak akan berani mengganggunya dalam waktu singkat. Lagi pula, Long Chen dan Long Tian Rui bersama, satu lawan dua, dia pasti akan mati, karena dia melewatkan kesempatan, dia tidak akan bergerak lagi. Long Chen memandang Long Tian Rui. Pada saat ini, Long Tian Rui berdiri di depan pesona, dengan tangan di segel, alisnya bersinar, dan simbol yang tak terhitung jumlahnya berubah, seolah-olah dia menemukan dewa kelahirannya sendiri dari simbol yang tak ada habisnya. Fu, jelas, dia telah menentukan metodenya sejak lama. Panggilan. Long Chen menghela nafas panjang dan menyeka keringat dari dahinya. Sampai sekarang, dia masih sakit kepala. Jika Long Zimo benar-benar ingin bergerak, dia akan sangat menderita. Untungnya, pria ini tidak terlalu berani. Yang paling penting adalah Long Tian Rui sudah mencerahkan. Jika dia terganggu, itu akan menjadi pukulan baginya dan akan berdampak serius. Senior. Long Chen memanggil Kuali Qian Kun, tetapi apakah itu Kuali Qian Kun atau tulang naga Si Iwe, mereka semua dalam keadaan aneh, seolah-olah mereka telah kehilangan kontak dengannya. Long Chen terkejut. Ketika dia tersedot ke dalam terowongan ruang waktu dan memasuki medan perang yang kacau, dia seperti ini. Kekuatan aneh melindungi mereka, dan bahkan Long Chen tidak bisa merasakan ruang yang kacau. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Chen ngeri, apakah dia memasuki ruang dan waktu yang kacau saat ini? Atau, apakah simbol menghalangi mereka? Long Chen awalnya ingin Qian Kun Ding memberinya beberapa petunjuk, tetapi saat ini, melihat simbol-simbol ini, dia seperti ayam tanpa kepala, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Meskipun Long Tian Rui memberitahu Long Chen berbagai metode, intuisi Long Chen memberitahunya bahwa metode yang dikatakan Long Tian Rui tidak cocok untuknya. Dia memiliki firasat samar bahwa jalannya sendiri harus berbeda dari yang lain, dan dia harus menempuh jalan yang berbeda sebelum dia bisa mendapatkan apapun. Meski juga keturunan Ji Uli, darahnya sudah najis. Di bawah pengaruh darah naga dan darah ungu, dia tidak boleh menggunakan metode yang disebutkan oleh keluarga panjang. Berdengung. Simbol tak berujung menari-nari di benak Long Chen, membuat Long Chen pusing beberapa saat dan hampir muntah. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya, dan mengingat keadaan ketika dia menembus persona kedelapan. Pada saat itu, Long Chen tidak memiliki keinginan atau keinginan, tetapi dia dapat menerobos dengan mudah. Sekarang, karena ingin membuat terobosan, suasana hatinya sudah kacau. Dalam keadaan ini, segalanya hanya akan menjadi semakin buruk. Long Chen menjadi tenang, langsung bermeditasi, berusaha untuk tidak memikirkan apapun, menjaga pikirannya di dalam, dan segera hati Long Chen yang terburu nafsu perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah tenang, Long Chen tidak lagi berpikir untuk menerobos, tetapi diam-diam melihat simbol di seluruh langit, membiarkannya mengalir, tidak berpikir, hanya menonton, tidak memikirkan apapun. Namun, Long Chen menemukan bahwa tidak ada aturan sama sekali dalam peredaran simbol-simbol ini, dan dia tidak dapat menangkap lintasan apapun. Seiring berjalannya waktu, hati Long Chen mulai menjadi tidak sabar lagi. Ketika hati Long Chen mulai terburu nafsu, dan bintang-bintang di langit mulai beredar secara acak, Long Chen tiba-tiba sakit kepala seperti jarum. Selalu ada jalan, luangkan waktumu. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, berhenti memandangi bintang, dan terus bermeditasi. Setelah tenang, dia mengamati lagi. Setelah mengulanginya, waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi Long Chen masih tidak tahu. Tiba-tiba, semburan bahaya mendekat, Long Chen tiba-tiba membuka matanya, dan wajah ganas Long Zae Ye muncul di matanya. Ternyata Long Zae Ye juga sudah memasuki lantai sembilan. Ketika dia melihat Long Chen yang telah menetap, dia segera melancarkan serangan diam-diam. Patah. Long Chen meraih ujung tombak dengan tangannya yang besar, dan kekuatan bintang yang tak berujung meledak, mengalir ke Night Demon Spear seperti lautan yang mengamuk. Ledakan. Ada ledakan keras, dan Dark Night Demon Lens bergetar hebat. Long Chen dan Long Zae Ye mengeluarkan erangan teredam pada saat bersamaan. Long Chen terkejut. Kekuatan Long Zae Ye menjadi lebih kuat, dan sepertinya telah terjadi perubahan. Setelah pertarungan, Long Chen menderita kerugian besar. Apakah itu karena Rune Jiuli? Jantung Long Chen berdetak kencang, dan dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, yaitu, Long Zae Ye menerobos banyak penghalang dan mendapatkan kekuatan baru. Orang bodoh-bodoh sama sekali tidak bisa memahami Jiuli Xianwen, pergilah ke neraka. Long Zae Ye meraung marah, dan dengan gerakan besar, Night Demon Spear terbang kembali ke tangannya. Berdengung. Sayap Tuhan di belakangnya bergetar gelombang tombak bergetar di tangannya, dan simbol tak berujung berkedip. Ketika dia melihat simbol-simbol itu, murid-murid Long Chen tiba-tiba menyusut. Simbol-simbol ini persis dengan simbol yang dikembangkan dalam pesona, dan Long Zae Ye benar-benar dapat menggunakannya. Berdengung. Saat simbol itu berkedip, bayangan tombak menembus Long Chen seperti kilat. Nafas kematian yang mengerikan langsung menyelimuti Long Chen. IMAJINASI Yang paling penting adalah kecepatan naga di alam liar terlalu cepat, dan Long Chen tidak punya waktu untuk memanggil tubuh pertempuran bintang delapan, apalagi membakar kekuatan bintang. Saat Long Chen merasakan ancaman kematian, sebuah gambaran tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Di gambar itu, simbol Jiuli mengalir membentuk kata, YU. Berdengung. Long Chen bahkan tidak memikirkannya, tangannya membentuk segel, dan simbol tak berujung terbang di benaknya. Ruang di depan Long Chen gelisah, dan sebuah perisai muncul. Atas perisai itu, 5629. Ledakan. Dengan keras, perisai ilahi kental Long Chen meledak, dan pukulan penuh Long Zaye sepenuhnya diblokir oleh perisai. Long Zaye sangat terkejut hingga matanya dipenuhi bintang, dia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kengerian, pukulannya yang mengandung jimat Jiuli benar-benar diblokir. Bajingan kecil, biarkan aku melihat apakah aku tidak mengalahkanmu. Long Chen sudah sangat marah karena dia tidak bisa memahami jimat Jiuli. Sekarang orang ini datang untuk membuat masalah lagi, Long Chen tiba-tiba menjadi marah. Berdengung. Kekuatan delapan bintang muncul, cincin dewa beredar, dan terbakar seketika. Long Chen melangkah maju dan bergegas menuju Long Zaye. Ledakan. Long Zaye mengayunkan tombaknya untuk memblokir, tetapi ditebas oleh Long Chen dan terbang mundur, darah muncrat dengan liar. Baru Long Chen menyadari bahwa pria ini sangat berani. Kekuatan aslinya hanya pulih paling banyak sekitar 60%, dan Long Chen telah pulih hampir 80%. Dia berani menyelinap menyerang Long Chen. Mati. Long Chen mengertakkan gigi, mengikuti pisaunya dan berjalan lurus menuju Long Zaye. Long Zaye ketakutan dan marah. Dia tidak berharap Long Chen pulih lebih cepat darinya. Melihat Long Chen datang, dia mengibaskan sayap dewa di belakangnya, dan panah lurus cahaya dewa ditembakkan. Panah cahaya tidak menembak ke arah Long Chen, tetapi ke arah Long Tian Rui di kejauhan. Long Chen kaget dan marah saat melihat ini. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Long Chen tidak peduli menyerang Long Zaye, dia bergegas menuju Long Tian Rui dengan menghindar, dan pada saat itu, dia memotong panah cahaya. Setelah Long Chen membunuh panah ringan, ketika dia mencoba mengejar naga itu lagi, orang ini sudah menghilang. Long Chen sangat marah hingga dia setengah mati. Orang ini jahat dan ganas. Dia bahkan bisa menggunakan trik tak tahu malu seperti itu. Dia adalah karakter yang sangat sulit. Kau menunggu ku. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia tidak bisa mengejar Long Zaye, karena lapisan ruang ke-9 terdistorsi dan tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu di mana dia akan bersembunyi. Waktu terbatas, Long Chen tidak bisa menyianyiakan waktu yang berharga untuknya. Selain itu, Long Chen tidak nyaman jika dia meninggalkan Long Tian Rui di sini sendirian. Jika dia mengejar naga di alam liar, akan merepotkan Long Zimo untuk menyerang Long Tian Rui. Orang-orang dari keluarga panjang benar-benar tidak memiliki banyak kue yang enak. Panggilan Di tempat lain di formasi ke-9, sosok Long Zaye tiba-tiba melintas. Saat ini, dia panik, dan tubuhnya berlumuran darah. Aku tidak ingin mengatakan di mana dia, itu semua untuk kebaikanmu sendiri, apakah kamu percaya padaku kali ini? Melihat penampilan tertekan Long Zaye, Long Zimo berkata dengan dingin. Namun, meski wajah Long Zimo acuh tak acuh, ada sentuhan kebahagiaan di benaknya. Sebelumnya, dia ingin menyelinap menyerang Long Chen, tapi akhirnya menyerah. Dia hanya bersembunyi sedikit lebih jauh, dan kemudian Long Zaye menerobos penghalang ke-8 dan masuk dan melihatnya. Long Zaye bertanya apakah dia melihat Long Chen. Long Zimo sangat licik, jadi jangan beritahu dia dulu, katakan bahwa dia bukan lawan Long Chen, dan jangan memprovokasi Long Zaye dengan kata-kata yang merugikan diri sendiri. Di bawah kemarahan Long Zaye, tombak iblis malam gelap menunjuk langsung ke Long Zimo, dan jika dia tidak berbicara, dia akan membunuhnya, jadi Long Zimo, tanpa daya, memberitahunya lokasinya. Melihat penampilan tertekan Long Zaye sekarang, Long Zimo sebenarnya sangat terkejut di dalam hatinya. Dia mengenal Long Zaye dengan sangat baik. Kemungkinannya benar. Diam. Long Zaye berteriak dengan marah, dan kemudian mengabaikan Long Zimo setelah berbicara, dan terbang jauh-jauh, mungkin mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan untuk menembus penghalang ke-9. Ria bodoh. Melihat kepergian Long Zaye, mulut Long Zimo menunjukkan sedikit sarkasme, dan kemudian dia terus mencari kesempatan untuk menembus penghalang ke-9. Setelah Long Zaye melarikan diri, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Ada tekanan besar di hatinya. Naga Zaye ini menerobos lantai 8, dan dia mengalami peningkatan yang mengerikan. Jika dia menembus lantai 9, apakah itu akan sia-sia? Tidak, dia telah mendapatkan sesuatu, begitu juga aku. Aku tidak lebih buruk darinya. Tunggu, kataku, yu, jantung Long Chen berdetak kencang. Dia terkejut dengan penggunaan simbol Jiuli oleh Long Zaye dalam serangan itu, dan baru saja dia sangat diberkati sehingga dia juga menggunakan kekuatan Rune Jiuli, diringkas menjadi perisai, dan memblokir pukulan Long Zaye, yang sama kuatnya. Itu hanya karakter sederhana, tetapi berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan magis manapun, yang luar biasa. Mungkinkah pembukaan penghalang ke-9 terkait dengan karakter ini? Long Chen tiba-tiba punya ide berani. Berdengung. Long Chen duduk bersila di depan penghalang, membentuk segel dengan kedua tangan, simbol tak berujung di benaknya, ruang di sekitarnya terdistorsi, dan jimat Jiuli perlahan muncul, akhirnya membentuk karakter, yu, di depannya. Begitu muncul, penghalang di depan Long Chen bergetar, dan Rune tak berujung jatuh, membungkus Long Chen dengan berat. Pada saat itu, Long Chen berada di dunia Rune. Long Chen mengabaikan perubahan di sekitarnya, dan pikirannya diam-diam tenggelam dalam kata, yu. Di masa lalu, Long Chen menyimpan pikirannya di dalam dan menjaga hatinya. Sekarang, tubuh dan pikiran Long Chen hanya menjaga karakter ini. Tidak peduli bagaimana energi eksternal berubah, Long Chen tidak akan pernah melihat atau berpikir. Dia menjaga karakter itu dengan tenang, merasakan fluktuasinya dengan tenang. Pada saat itu, Long Chen sepertinya sedang menjaga telur, menunggu dengan sabar hingga menetas. Waktu perlahan berlalu, dan setelah sebatang dupa, karakter itu akhirnya bergetar perlahan. Pada saat itu, semangat Long Chen sangat terangkat. Berdengung. Tiba-tiba sedikit bergetar, dan kemudian adegan yang mengejutkan Long Chen muncul, kata, yu, terbelah menjadi dua, dan berubah menjadi dua. Berdengung. Dua karakter yu bergetar lagi, dan dari antara mereka, karakter yu ketiga tiba-tiba muncul. Ketika tiga karakter muncul, ruang bergetar, dan ribuan karakter yu muncul, memenuhi seluruh langit dalam sekejap. Tao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segalanya. Melihat karakter yang tak ada habisnya, Long Chen mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri. Karakter pertama adalah yang, kemudian karakter kedua adalah yin, tetapi yin soliter tidak tumbuh, dan yang soliter tidak tumbuh, hanya kombinasi yin dan yang dapat menghasilkan semua hal, dan karakter ketiga adalah energi yang mendorong persimpangan yin dan yang. Sebelumnya, Long Chen selalu berpikir bahwa yin dan yang berlawanan, seperti benar dan salah, benar dan salah, baik dan jahat, tetapi melihat evolusinya, Long Chen memiliki pemahaman lain tentang yin dan yang. Yin merangkul yang dan yang menjaga yin. Ada teori yang melekat tentang merangkul yang dan menjaga yin. Mereka saling menguatkan dan saling menguatkan. Berdengung. Tiba-tiba karakter tak berujung berkumpul bersama gelombang dan menjadi karakter, yu, lagi. Proses penyederhanaan kerumitan membuat jantung Long Chen berdetak kencang. Proses ini mengandung misteri yang tak ada habisnya. Berdengung. Krune terus berubah, dan ada simbol tak berujung yang beredar di sekitarnya. Dengan itu sebagai intinya, bentuknya terus berubah. Mantra, kekuatan supernatural, susunan, jimat. Bola mata Long Chen akan keluar. Evolusi karakter mencakup perputaran 10 ribu metode dan 10 ribu cara. Karakter, yu, dapat ditampilkan dengan cara yang tak terhitung jumlahnya, dan efek magisnya tidak terbatas. Pada saat itu, Long Chen Chen benar-benar terpana. Tiba-tiba gambar di depannya menghilang, dan semuanya kembali ke tampilan aslinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan persona ke-9 masih tergeletak di depan Long Chen. Namun, Long Chen sangat bersemangat. Dia perlahan membuka tangannya yang besar, dan jimat karakter, yu, perlahan muncul. Saat ini, Long Chen sudah bisa mengendalikan kekuatannya sesuka hatinya. Tangan besar Long Chen perlahan menekan persona ke-9, dan tiba-tiba persona itu bergetar hebat, dan sosok Long Chen menghilang seketika. 5.630 Berdengung Penghalang bergetar, dan Long Chen sudah muncul di dalam penghalang. Dia ingin melihat kembali ke Long Tian Rui, tetapi Long Chen menemukan bahwa ada kekacauan di belakangnya, dan dia tidak dapat melihat apapun. Selain itu, setelah memasuki persona ini, Long Chen merasakan nafas kuno dan sunyi mengalir ke wajahnya, dan Long Chen berjalan maju mengikuti nafas itu. Penyadapan Pada saat ini, Long Chen menyadari keanehan itu. Kakinya bukan lagi tanah fana, melainkan sebuah cermin. Saat dia menemukan cermin, ruang di sekitar Long Chen berubah lagi, dan dia menemukan dirinya di langit biru dan awan putih. Ada langit biru di atas kepala dan di bawah kaki, dengan awan putih, langit biru sebersih cucian, dan seluruh dunia seolah telah disucikan. Berada di dalamnya, Long Chen merasa jiwanya sedang dibaptis. Orang-orang memiliki ketenangan pikiran. Long Chen terpana oleh pemandangan di sekitarnya. Saat ini, dia tidak bisa merasakan kekuatan ruang, apalagi aliran kecepatan waktu. Kekuatan surga, bumi, dan berbagai cara semuanya telah menghilang. Masih ruang. Di sini, tidak ada kehidupan atau kematian, sepertinya dunia yang abadi. Long Chen tiba-tiba mendongak, dan melihat sebuah tablet batu kuno mengambang di kehampaan, dengan simbol berkedip di atasnya, itu adalah tablet Dewa Jiuli. Hanya saja Jiuli Gatstela saat ini tingginya hanya sekitar 10 kaki, dan rune yang semula sebesar gunung, kini sebesar kecebong. Ketika dia melihat tablet Dewa Jiuli, Long Chen sangat bersemangat dan melangkah maju perlahan. Ketika Long Chen mendekati tablet Dewa Jiuli, tablet Dewa mulai berdengung, dan berbagai rune mulai berkedip dengan cepat. Menurut Long Tianrui, ketika Long Chen melihat tablet Dewa Jiuli, dia memasuki dunia batin tablet Dewa Jiuli. Dunia ini unik, bahkan jika Anda menerobos penghalang ke-9 dan masuk, Anda tidak akan berada di dunia yang sama dengan Long Chen, jadi setelah datang ke sini, Anda dapat merasa nyaman untuk memahami Jiuli Xianwen. Menurut apa yang dikatakan Long Tianrui, selama kamu memahami lebih dari selusin dari 3.000 jimat ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk naik ke setengah kaisar. Jika Anda memahami semuanya, dapatkah Anda menjadi penguasa sembilan surga? Long Chen melihat simbol padat di tablet Dewa, apa yang kamu bercanda, hanya selusin. Siapa yang meninggalkan sisanya, saya ingin mengambil semuanya. Berdengung. Ketika Long Chen datang ke depan Jiuli Gatablet, rune ini menjadi sangat aktif. Dengan pengalaman sebelumnya, Long Chen tahu bahwa dia hanya perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan salah satu rune, dan berkomunikasi dengannya. Long Tianrui pernah memberitahu Long Chen bahwa memahami rune adalah tentang takdir, jika komunikasi berulang dengan rune tidak berhasil, dia akan segera menyerah dan mencari rune yang ditakdirkan untuknya. Jika Anda mati dengan rune, kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan apa-apa pada saat Monumen Suci Jiuli pergi, dan itu akan benar-benar berakhir. Apa Anda sedang bercanda, fluktuasinya sama, dan lintasannya sama. Bagaimana saya tahu siapa di antara mereka yang ditakdirkan untuk saya? Long Chen terdiam beberapa saat melihat simbol yang beredar dengan cepat. Long Tianrui dan yang lainnya memiliki pengalaman, mereka hanya perlu fokus pada pembakaran darah, dan mudah untuk memiliki koneksi dengan rune yang mereka tuju, tetapi Long Chen tidak baik, darahnya bercampur, metode ini pasti tidak akan bekerja. Berdengung. Melihat jimat di Jiuli Gatablet, jimat mengalir dengan cepat, dan berbagai metode juga berjalan dengan cepat di benak Long Chen. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya tidak tahu berapa lama, Long Chen tiba-tiba mengertakkan gigi. Cincin sialan itu muncul, ayo bertarung. Ledakan. Cincin dewa muncul, badan pertempuran bintang delapan terbuka, dan bintang tak berujung muncul. Pembakaran. Teriak Long Chen dengan marah, nyala api tak berujung keluar dari bintang-bintang, dan api bintang-bintang bergetar. Pada saat itu, kekuatan bintang Long Chen dinaikkan menjadi ekstrim. Saya harus menunggu sampai tahun monyet untuk menyadari pencerahan kali ini. Apakah itu naga atau ular, itu tergantung pada saat ini. Ketika Long Chen mengertakkan gigi, dia menjentikan tangannya, dan jimat berwarna-warni muncul, dan darah mengalir di jimat itu. Long Chen menarik napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan menekan tangannya yang besar ke arah tablet dewa Jiuli. Ledakan. Saat jimat ilahi menyentuh tablet ilahi Jiuli, semua rune pada tablet ilahi Jiuli tiba-tiba bergetar. Dan kekuatan dahsyat menghantam Long Chen dengan keras. Uff. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu, tubuh Long Chen bergetar hebat, pakaiannya meledak, seluruh tubuhnya terkoyak, dan kabut darah naik. Itu hampir meledak di mana-mana. Risiko baik. Long Chen sangat kesakitan di sekujur tubuhnya, dan lima organ dalamnya langsung hancur, tetapi semua ini sesuai harapannya. Dia nyaris tidak menahan gelombang kejutan pertama, bahkan jika dia telah mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Berdengung. Di tangan Long Chen, rune yang akan runtuh tiba-tiba bergetar, pusaran bintang muncul, dan jimat Jiuli perlahan tersedot ke dalam pusaran. Ah. Bahkan dengan daya tahan Long Chen, dia masih menjerit, dan di ruang jiwanya, jimat Jiuli muncul di lautan kesadaran Long Chen. Lautan kesadaran bergolak, dan jiwa terbakar. Meskipun pembakaran internal ini tidak akan memakan sumber Long Chen, rasa sakitnya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung orang. Pada saat itu, kulit di wajah Long Chen telah menghilang, konturnya terdistorsi kesakitan, dan bola mata akan keluar dari rongganya. Pada saat itu, Long Chen sangat kesakitan hingga dia hampir menyerah. Jimat Jiuli membakar jiwanya, yang sejuta kali lebih menakutkan daripada siksaan apapun, dan rasa sakit itu akan membuat orang-orang runtuh. Long Chen meraum dengan liar, dengan cara ini, untuk menghilangkan rasa sakit, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa mengalir, membawa jimat ke gerbang ilahi jauh di dalam lautan kesadaran. Berdengung. Ketika jimat menghilang seketika setelah memasuki gerbang dewa, dan muncul kembali, itu sudah berada di lautan bintang dan Tian Long Chen. Itu membuat atau menghancurkan. Long Chen mengertakkan gigi dan berteriak, langsung membangkitkan jimat itu dan menempelkannya ke bintang di lautan bintang. Berdengung. Jimat itu jatuh di atas bintang, dan bintang itu tiba-tiba bergetar, puing-puing yang tak berujung peterbangan, dan akhirnya meledak dengan keras. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bintang tidak dapat menahan kekuatan jimat, yang berarti jalan ini tidak akan berfungsi. Gelombang dimungkinkan untuk menggantinya dengan bintang seperti Feng Fu, Yu Heng, Del. Tetapi jika gagal, selama satu bintang runtuh, Long Chen akan hilang selamanya. Bahkan jika Long Chen berani, dia tidak berani menggunakannya untuk berjudi. Tidak. Tepat ketika Long Chen hendak menyerah, Long Chen tiba-tiba berseru. Setelah bintang itu meledak, setitik cahaya kemasan muncul di antara puing-puing yang tak berujung. Ini adalah, inti dari bintang-bintang, inti dari bintang-bintang belum meledak. Pada saat ini, Long Chen sangat gembira. Tidak hanya inti dari bintang tidak meledak, tetapi pada saat ini, sebuah jimat terukir di atasnya, dan jimat ini telah tercetak dalam di tubuhnya. Berhasil. Teriak Long Chen dengan penuh semangat, yang membuktikan bahwa idenya yang berani dapat dilakukan. Berdengung. Bersemangat, Long Chen langsung menghirup jimat Jiuli kedua ke dalam ruang jiwa, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Terima kasih.